Pemirsa Bupati Tabalong menyampaikan rancangan perubahan kuah PPAS Tabalong tahun 2021 kepada DPRD di rapat paripurna yang digelar kami tadi. Dasar rancangan perubahan kuah PPAS sendiri masih memprioritaskan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi dan sosial di masa pandemi COVID-19 masih menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Tabalong yang disampaikan oleh Bupati Tabalong Anang Syafiani pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tabalong ke-15 masa sidang 2 tahun 2021 yang digelar 5 Agustus 2021. Rapat paripurna kali ini terkait penyampaian rancangan perubahan kuah PPAS Kabupaten Tabalong tahun 2021. Perubahan kuah PPAS memperhatikan beberapa faktor seperti asumsi ekonomi makro dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi nasional dan provinsi. Pertumbuhan ekonomi menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan bentuk pemulihan ekonomi lainnya. Bupati Tabalong Anang Syafiani menjelaskan secara garis besar kebijakan umum APBD perubahan Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2021 merupakan perubahan tahun ketiga yang masih difokuskan dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat COVID-19. Pertumbuhan masing-masing di program tahun 2021 memberikan ruang pada program dan kegiatan pembangunan yang dioleh hasilkan pada kegiatan pembangunan sesuai dengan kegiatan Kabupaten Tabalong tetap menjadi beratkan pada upaya pemilihan pemulihan dampak ekonomi dan dampak sosial akibat pandemi COVID-19. Dari penyusunan KUA-PPAS tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong menetapkan beberapa prioritas pembangunan seperti memperkuat ekonomi industri dan pariwisata, memperkuat ketahanan pangan, memperkuat daya saing UMKM, memperluas kualitas SDM dan pelayanan dasar, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, sarana dan prasarana, serta memperkuat tata kelola pemerintahan. Gazzali Rahmenti Pita Balong melaporkan.